Hai assalamualaikum teman-teman hari ini saya akan melakukan perawatan tanaman pilodendrom lupinum ini daunnya belakangnya itu berwarna merah pilodendrom lupinum ini bentuknya seperti hati jadi dipasangkan terus karena dia bersifatnya merayap Oh iya ini bisa dipotong di sini bisa dipotong di sini untuk dicacah atau bisa kita lingkarkan diturusnya seperti begini teman-teman seperti ini kita lingkarkan tapi memang resikonya jadi dibawahnya tidak ada kerimbunan tanemannya seperti ini jadi saya disini akan menunjukkan cara berbeda lagi kita lepas dulu talinya pengikat antara batang dengan turusnya kita lepaskan dulu tali-talinya teman-teman akar pilodendrom lupinum ini akarnya sangat sedikit kecil jadi saya kasih mos ternyata tidak bisa tumbuh juga akarnya dengan lebat kita lepas dulu dari turusnya teman-teman silakan menyimak hati-hati dilepaskan dari turusnya talinya karena takutnya akarnya ada yang lepas walaupun akarnya kecil kita apakan ya supaya dia supaya rimbun silakan teman-teman lihat ini media tanamnya ada lumut di bagian atasnya untuk menjaga kelembapan nah saya akan melilitkan tanaman ini melingkar di dasar potnya supaya daunnya menjadi besar Insyaallah menjadi besar karena lebih banyak menyerap sari makanan dari tanahnya dari media tanamnya kita lingkarkan seperti teman-teman pilod lupinum ini daunnya mirip dengan melano tapi ini agak kecil dan berbentuk love sedangkan kalau melano love tapi bentuknya panjang kalau ini membulat seperti love lah dan di belakang daunnya juga berwarna pink Oke kita lingkarkan seperti ini teman-teman agak sulit jadi harus kita kunci ini batangnya dikunci supaya dia tidak kemana-mana dan tidak lepas-lepas sehingga mengganggu pertumbuhan akarnya kita potong disini ya teman-teman untuk disetek kita akan coba propagation tanaman lupinumnya taruh sini dulu sekalian kita menunggu sampai getahnya di batangnya kering tapi harus ada syaratnya harus tumbuh akar sudah tumbuh akar seperti ini teman-teman sudah tumbuh kita diamkan dulu sampai getahnya mengering ini ada saya sediakan air di gelas untuk prop propagation nya dengan water dengan air kita kembali ke tanaman induknya terkunci disini pakai lidi ya teman-teman supaya batangnya bisa nempel dan perakarannya bisa menyentuh media tanam Hai nanti kalau sudah melingkar seperti ini dibawahnya akan rimbun nanti kit baru kita ujungnya itu tunasnya kita sangkutkan diturus nanti bekas potongannya itu akan keluar batang lagi jangan lupa nanti kalau sudah di rapikan penanaman ini kita siram dengan vitamin B1 nah kita kunci seperti ini teman-teman nah kita tekan supaya perakarannya bisa berkembang karena kalau hanya satu satu jalur batang gitu aja ke atas itu agak kurang menarik jadi langsing kutilang ke atas jadi kita buat rimbun di bawahnya nanti kalau untuk penyetekannya juga enak kalau mau diperbanyak nah sudah seperti ini teman-teman nanti bisa ke atas tumbuh sekarang kita lanjutkan dengan water propagation nya kita bagi dua teman-teman yang sudah ada akarnya ya akarnya sedikit kita potong di sini bismillahirrohmanirrohim kita potong lalu kita masukkan aja ke dalam gelas yang sudah berisi air ini airnya air sumur air hujan juga bagus bisa juga dengan air buangan AC kita tunggu beberapa lama Insyaallah tunggu teman-teman Terima kasih sudah menyimak video saya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sehat selalu kawan-kawan semuanya terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!